hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya bu devia nah untuk hari ini saya akan bikin yang seger banget tentunya juga sangat menyehatkan silahkan ya teman-teman coba di rumah ini buat bikin sendiri juga sangat enak buat usaha rumahan juga ini bisa bisa kita jual dengan harga 8 ribuan atau 7 ribu rupiah silahkan ya untuk teman-teman simak terus ke proses pembuatannya sampai selesai untuk yang baru gabung saya ucapkan selamat datang ya jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya dan juga tombol notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan video saya selanjutnya terima kasih nah untuk langkah yang pertama disini saya akan buat air gulanya dulu ya ini saya akan masak dulu saya gunakan 10 sendok makan gula pasir untuk air saya gunakan 300 ml ini kita masak ya sampai airnya itu agak menyusut nah jika sudah seperti ini kita matikan api kita sisihkan dulu ya selanjutnya saya akan seduh satu bungkus susu dengkau ini saya gunakan air panas ya dan untuk ukurannya saya gunakan 300 ml ini kita sambil aduk-aduk ini jika sudah larut ini kita sisihkan dulu dan kita diamkan sampai dingin ya kemudian ini saya siapkan juga gelas gelas seperti ini ya saya gunakan gelas ukur kalau untuk wadah mah bebas ya ini saya gunakan satu buah buah naga ya ini saya akan keluarin dagingnya aja atau isinya buah naga gitu ya kita masukin ke dalam gelas ukur seperti ini nanti soalnya akan saya kocok gitu ya teman-teman tapi ini saya gunakan 3 per 4-nya aja ya jadi saya nggak gunakan semua nih untuk yang 1 per 4-nya ini saya akan gunakan untuk topping kemudian ini kecerok-kecerok gini ya teman-teman bisa gunakan awis atau bebas lah kalau untuk ngancur ini pakai sendok juga gampang banget kok kalau buah naga itu nggak sulit cepet banget hancurnya jadi bebas lah teman-teman mau ngancurinnya pakai apa tapi pakai sendok aja gampang teman-teman nah selanjutnya ini saya sudah siapkan cup gelas 3 ya ini saya gunakan ukuran 14 oz kita isi es batu ya kalau untuk es batu gunakan secukupnya aja tapi kalau saya memang sukanya tuh esnya yang banyak biar seger dan juga dingin ya ini setelah kita masukkan es batu kita masukkan air gula yang tadi sudah kita rebus ya ini kurang lebih 50 atau 70 ml teman-teman 50 ml juga sudah manis kok kemudian kita masukkan buah naganya yang tadi sudah kita kocok-kocok gitu ya jadi ini kita masukkan secukupnya aja ini kurang lebih 2 sendokan gitu lah pokoknya 1 buah naga ini bisa jadi ada 3 cup atau 4 cup ya tergantung ukuran cupnya ini juga masih ada sisa teman-teman jadi bisa jadi 4 cup-an gitu lalu tambahkan es batu lagi ya ini saya tambahkan sedikit lagi untuk es batunya ini secukupnya aja sesuai selera ya teman-teman ini setelah ditambahkan es batu kita masukkan susu cair denko yang tadi sudah kita seduh untuk susu ya tapi misalkan teman-teman mau gunakan susu cair full cream atau yang jenis lain merk lain juga gak apa-apa bebas ya sesuai selera aja bisa gunakan susu denko bisa juga gunakan langsung susu cair ini kita setelah tambahkan susu kita tambahkan esnya sedikit lagi lalu kita tambahkan susu kental manis ini bisa yang banyak ya biar jadi enak gitu susunya bisa kasih lebih banyak gitu atau sesuai selera nah setelah susu untuk topping ini tadi yang seperempatnya ya jadi kita taruh yang terakhir aja untuk topping saya potong-potong kotak gitu ya jadi gak saya kocok semua untuk buah naganya nah seperti ini hasilnya silahkan ya teman-teman coba di rumah ini tuh udah selesai dan terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semua semoga berkah dan sukses selalu untuk teman-teman semua mohon maaf ya jika ada salah kata dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati